Pada soal berikut kita akan membuktikan Misalnya ini kita anggap persamaan A Dan ini adalah persamaan B Jadi kita akan membuktikan Jika diketahui persamaan A Maka berlaku benar untuk persamaan B Nah sekarang kita mulai dari persamaan A dulu Untuk persamaan A Akar pangkat 3 dari A Ditambah dengan akar pangkat 3 dari B Ditambah dengan akar pangkat 3 dari C Itu sama dengan 0 Nah selanjutnya kita tulis Akar pangkat 3 dari A Ditambah dengan akar pangkat 3 dari B Itu sama dengan negatif akar pangkat 3 dari C Selanjutnya karena ini adalah akar pangkat 3 Jadi kedua ruas kita coba pangkatkan dengan 3 Untuk sisi kanan dan sisi kirinya Sehingga ini menjadi akar pangkat 3 dari A Ditambah dengan akar pangkat 3 dari B Itu dipangkatkan 3 disini Sama dengan yang kanan juga sama Minus akar pangkat 3 dari C Kita pangkatkan dengan 3 Untuk ruas sebelah kiri Untuk ruas sebelah kiri kita menguraikan dengan menggunakan konsep segitiga pascal ya Untuk yang berdajak 3 ya Yaitu rumusnya seperti ini Sehingga berdasarkan bentuk tersebut Kita bisa tulis Menjadi akar pangkat 3 dari A Nah itu dipangkatkan lagi dengan 3 Ditambah dengan 3 Dikali dengan akar pangkat 3 dari A Kuadrat Dikali dengan akar pangkat 3 dari B Ditambah dengan 3 Dikali dengan akar pangkat 3 dari A Dikali dengan akar pangkat 3 dari B Kuadrat Ditambah dengan akar pangkat 3 dari B pangkat 3 Sama dengan min akar pangkat 3 dari C Dipangkat 3 kan itu menghasilkan min C ya Selanjutnya setiap akar pangkat 3 dipangkatkan dengan 3 Itu akarnya habis ya Jadi kita tinggal tulis A ditambah dengan Yang ini tetap 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari A Dikali dengan akar pangkat 3 dari B Ditambah dengan 3 kali akar pangkat 3 dari A Dikali dengan akar pangkat 3 dari B Dikuadratkan ditambah Ini tinggal B Sama dengan min C Sehingga bisa ditulis Untuk C nya kita pindahkan ke sebelah kiri Sehingga yang memuat akarnya kita pindahkan ke sebelah kanan Kemudian di sebelah kiri Itu ada A ditambah dengan B Ditambah dengan C Itu sama dengan yang memuat akar Kita pindah ruaskan ke sebelah kanan Sehingga tinggal min 3 Akar pangkat 3 dari A Dikuadratkan ditambah Dikali dengan akar pangkat 3 dari B Dikurangi dengan 3 Akar pangkat 3 dari A Dikali dengan akar pangkat 3 dari B Kuadrat Lalu A ditambah B Ditambah dengan C Sama dengan Nah ini Min 3 akar pangkat 3 A nya Dikali dengan akar pangkat 3 B Itu dikeluarkan ya Sehingga di dalam tinggal ada Akar pangkat 3 A Ditambah dengan Akar pangkat 3 B Nah dibuat seperti ini Ini tidak apa-apa ya Karena kalau misalnya kita kalikan lagi Ke dalam dia akan kembali ke semula Yang di atasnya Nah dari proses persamaan A Yang kita selesaikan Itu kita Ada yang kita Kedua persamaan yang kita pilih ya Untuk dipakai Yaitu yang ini Terus Yang kedua yang ini Nah sekarang kita ke persamaan B ya Ke persamaan B Yaitu Persamaan B itu adalah A ditambah dengan B Ditambah dengan C Dipangkatkan dengan 3 Nah itu kita buktikan Dia harus Hasilnya harus 27 A, B, C Sama dengan Nah ini A tambah B tambah C Kita ganti dengan persamaan bintang 2 ya Yang sudah kita Peroleh Sehingga Di sini Min 3 Dikali dengan akar pangkat 3 A Dikali dengan akar pangkat 3 B Dikali dengan akar pangkat 3 A Ditambah dengan akar pangkat 3 dari B Nah ini Kita pangkatkan dengan 3 Nah ini untuk min 3 Dipangkatkan dengan 3 Yaitu Minus 27 Dikali dengan Setiap akar pangkat 3 Dipangkatkan dengan 3 Akarnya hilang ya Jadi kita tulis A B Nah dikali dengan Nah ini juga yang dedala Yang ini Yang penjumlahan Kita pangkatkan 3 juga Tapi sebelum itu Perhatikan Ini adalah Sama dengan Persamaan bintang ya Bintang 1 Nah kita ganti saja menjadi Minus akar pangkat 3 Dari C Nah ini dipangkatkan dengan 3 Sama dengan Minus 27 Dikali dengan A, B Nah ini akar pangkat 3 nya Dipangkatkan dengan 3 Hilang ya Jadi hasilnya Minus C Sehingga diperoleh Minus 27 Kali minus C Yaitu 27 Sehingga disini adalah A, B, C Nah ternyata terbukti Untuk persamaan B Ruas kiri sama dengan ruas kanan Terima kasih Sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya